Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya ada update lagi ya Yaitu untuk OpenWRT RRSTB for Amlogic S912 atau A95X ya teman-teman Di kesempatan kali ini saya update untuk A9X nya mengikuti firmware SR Edition teman-teman Jadi sama persis dengan SR5 sekarang ya Dan rencana kedepannya saya akan update beberapa jenis ya OpenWRT untuk A95X ini Dan kemungkinan juga mengikuti misalnya seperti AP Edition, Limited Edition maupun OC Only teman-teman Jadi kedepannya akan lebih banyak varian lagi yang bisa menjadi pilihan buat teman-teman ya Untuk digunakan di A95X ini teman-teman Nah disini tentunya saya samakan seperti SR5 ya Namun dimana SR5 memang lebih dulu keluar ya Tentu yang SR5 belakangan di A95X ini tentu akan sedikit ada perbedaan ya Yang dibanding dengan yang di SR5 untuk STB HG680 dan B860 teman-teman Nah disini terutama untuk OpenClass nya saya sudah membenamkan OpenClass versi 0.45.37 beta ya Untuk di SR5 A95X ini teman-teman Kemudian di mana Disini ya Untuk versi 0.45.37 beta ini Ada juga perubahan ya Perlu saya sampaikan juga disini teman-teman Bahwa kita bisa mengganti dashboardnya ya Disini untuk meta version dan OpenClass version Seperti itu ya Jadi untuk dashboardnya bisa diganti Untuk panelnya ACD juga bisa diganti teman-teman Nah baik Untuk selanjutnya adalah LiberNet Dimana LiberNet disini sudah ada fix di bagian locknya ya Sudah bukan auto reconnect One lagi teman-teman Akan tetapi cek IP one Seperti itu ya cek one ya Cek one connectionnya Jadi tidak lagi salah paham bahwa itu terus-terusan melakukan auto reconnect Akan tetapi terus-terusan melakukan cek IP teman-teman Jadi jika pas melakukan cek IP dan berbeda dengan yang diketemukan dengan yang di akun Itu tentu akan melakukan reconnect ya Jadi yang di cek itu adalah IP dari akun yang digunakan teman-teman Nah kemudian selanjutnya untuk XDRM Sama seperti yang lainnya Yang juga sudah di update menggunakan fitur writer sendiri Dimana sama halnya dengan Apa namanya LiberNet ya teman-teman Karena fitur yang digunakan open class Lebih tinggi ketimbang yang digunakan oleh XDRM ini teman-teman Nah kemudian di bagian file explorer juga sudah dibenerin semua Mulai dari limit uploadnya ya teman-teman Sudah ditambah Biar tidak ada limit upload Maksudnya disini saya tambahkan menjadi 512MB teman-teman Jadi jika mengupload di luar kapasitas tersebut Tentu akan error ya Tapi saya rasa itu sudah cukup lumayan ya Jika diberi limit 512MB Nah oke untuk Apa namanya File explorernya File manager sudah tidak ada masalah ya teman-teman Dan juga sudah bisa di load pada saat sedang offline seperti ini Di load sempurna Dimana pada saat sekarang ini memang saya sementara offline ya teman-teman Dan seperti biasa juga masih tetap saya ikutkan Untuk net monitor yang sudah disertakan jam dan IPnya disini teman-teman Dan auto sinkronnya juga saya rasa sudah benar ya Cuman memang ada kebingungan sendiri sih Di beberapa teman-teman yang sudah menggunakannya Sering mengalami Tidak sinkron jam ya Akan tetapi saya belum bisa menemukan penyebabnya Karena saya sendiri tidak pernah mengalaminya lagi teman-teman Nah bisa dilihat disini 5.41 Disini juga 5.41 untuk jam PC yang saya gunakan Nah selanjutnya di bagian Disini juga masih tetap saya ikutkan untuk base64 Dekode dan enkode teman-teman ya Ini sangat penting sih menurut saya untuk enkode akun-akun yang memang sudah menggunakan base64 Nah baik untuk selanjutnya di bagian sistem tidak ada perubahan teman-teman Kemudian disk manager juga sudah saya update ke versi yang terbaru ya Jadi seperti itu Kemudian di bagian amlogic service juga saya sudah update ke versi 305 Kalau tidak salah teman-teman Bisa kita ya benar Eh 105 maksudnya 3.1.105 Disini sudah disetting sedemikian rupa juga untuk kompatibilitas dengan A95X ya teman-teman Jadi misalkan ingin menginstallnya ke A95X ini ke internal memory atau IMMC Disini saya sudah tambahkan pilihan khusus untuk A95X ini yaitu nextbox A2 A95X Jadi tinggal pilih ini teman-teman Sebenarnya juga sebelumnya jika menggunakan Octopus juga support ya kompatibel Tetapi disini saya lebih fokuskan memang khusus untuk A95X yang beredar di Indonesia teman-teman Octopusnya sendiri saya sudah hilangkannya dari sini biar tidak ada yang salah-salah pilih lagi seperti itu Nah kemudian di bagian plugin setting eh sorry di bagian CPU setting Ini saya sudah setting juga ya saya sudah beri settingan untuk governor nya on demand semua Sama dengan disini akan disetting menjadi tapi disini saya setting ke skit util ya sorry Untuk CPU sekaling governor saya setting skit util dan untuk teman-teman yang Memang ingin memaksakan frekuensinya bisa ditambah disini ke 50.000 ya teman-teman eh sorry 500.000 Untuk yang ingin memaksakan ya jika memang tidak sih atau biasanya yang dipaksakan itu jika speednya Hanya max di 100 mbps ya jadi jika ingin lebih daripada 100 mbps karena memang sudah support dengan gigabit bisa disetting disini teman-teman disini diberi 500 Kemudian disini diberi sejuta ya ya Kemudian untuk skit utilnya sih saya lebih suka menggunakan on demand ya teman-teman dimana on demand itu Hanya menggunakan rentang frekuensi pada saat memang dibutuhkan jadi otomatis Oke untuk yang Amlogiknya seperti ini ya teman-teman Nah selanjutnya di bagian modem hanya ada penambahan Sama seperti SR5 yang sebelumnya Untuk STB HD dan B Itu juga saya tambahkan untuk Preferred LTE band ya untuk memilih band frekuensi Jadi seperti ini teman-teman Kemudian yang lain sama tidak ada yang berubah Di bagian service ya tetap saya ikutkan adblock Zero tier dan terminal tentunya Dan di bagian network masih sama seperti SR5 Di STB tipe B dan H teman-teman Di terminal bisa kita lihat disini Suhu lumayan dingin ya Jika saya menggunakan tadi Skit util di Eh 100 ribu Rentang 100 ribu ke 1 juta ya Nah jika menggunakan 500 ribu ke 1 juta Tentu juga ada peningkatan teman-teman Karena sedikit di Buka ya untuk toleransinya Nah oke Saya rasa cuma itu ya teman-teman Untuk login Apa namanya Lucinya sama seperti sebelumnya Yaitu username nya root dengan password Indonesia Teman-teman Oke dan Yang saya rasakan juga lumayan smooth Untuk A95X ini teman-teman Dimana memang A95X ini sudah Menggunakan octa-core ya Jadi tentu akan sangat ringan Menjalankan firmware OpenWRT Oke saya rasa cukup sampai disini ya teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!